Di video kali ini kita bakalan ngebahas 6 alasan kenapa kita wajib mengkonsumsi diet-diet atau makanan-makanan yang tinggi protein hewani Kenapa alasannya? Karena banyak banget temen-temen kita itu yang struggling ya untuk nurunin berat badan udah dia ngitung kalori sampe butet ya sampe ibaratnya sampe pusing ngitungin kalori Waktunya abis cuma buat ngitungin kalori doang tapi berat badannya ya gak turun-turun kadar lemaknya ya segitu-segitu aja tiap bulannya oke gimana caranya? nah tapi beda kalau misalnya kita naikin konsumsi protein hewani kita setiap harinya kita gak usah ngitung ribet-ribet kalori kita bisa kayak temen kita disini ya itu selama 2 bulan itu udah dibuncit kayak gini udah udah mulai kurus udah mulai keliatan absen sedikit-sedikit karena kita menaikkan konsumsi makanan-makanan kita yaitu dari protein hewani atau melakuin diet carnivore contohnya oke jadi apa aja alasannya langsung aja kita bahas jadi yang pertama kalau kita mau bentuk badan yang bagus dari 30% gini ya ini gua pada saat gua kentung ke 15% kayak gini kita gak bisa pungkiri bahwa kita butuh duit ya karena kita butuh membeli protein itu karena otot-otot itu otot kita ini ya itu terbentuknya bukan dari karboidrat atau terbentuknya bukan dari apalagi dari lemak tapi dari protein itu yang pertama ya jadi buat temen-temen siap-siapin duit dulu ya misalnya ada yang rokok stop dulu rokoknya ada yang demen-demen party ya alkohol segala macem tapi pengen badan bagus tapi duitnya pas-pasan ya di stop dulu alkoholnya ya kita harus belajar dewasa untuk manage duit oke ya itu untuk apa? untuk mengatur kesehatan kita ya supaya kita gak buncit lagi ya kayak bamil dong bapak-bapak hamil kita gak mau kayak gitu ya jadi yang paling pertama alasan paling pertama kenapa kita wajib ketika kita makan ada piring nih ya kan makanannya tuh tinggi protein semuanya tuh banyak protein dan lemak hewaninya ya juga untuk energi kita karena kita akan menggantikan semua karboidrat itu dengan lemak hewani juga karena kalau kita kebanyakan karboidrat itu kita kecenderungannya bakalan kalori surplus ya jadi kenapa kita paling pertama alasan pertama nih kenapa kita wajib naikin konsumsi protein karena apa? karena ada satu prinsip yang namanya termogenic effect of food ya efek termik dari makanan itu nah kalau misalnya kita mengkonsumsi protein kita untuk mencerna protein aja itu kita butuh energi otomatis kalau misalnya kita mengkonsumsi contohnya satu kilo nasi sama satu kilo ayam itu jauh berbeda satu kilo ayam itu kalau kita makan 30% total kalori satu kilo ayam itu kita bakalan pakai sebagai apa? sebagai energi ya untuk mencerna protein itu tapi satu kilo nasi itu ya pure jadi energi doang ya jadi langsung jadi energi tapi kalau protein kalau kita makan kita butuh energi lagi nih untuk memproses ayam itu untuk kulit kita untuk rambut kita ya untuk otak kita ya kan untuk otot juga terutama kan banyak banget ada otot jadi gitu ya jadi itu yang paling pertama alasannya kita bakalan mampu menaikkan metabolisme kita ya tubuh kita itu jadi kita bakalan ngebakar kalori lebih banyak lagi itu nomor satu tuh nah alasan kedua ya ini kita sering banget ngalamin ya kita sering banget craving-craving ya kan pengen-pengen nyemil itu biasanya karena protein harian kita kurang ya nutrisi untuk tubuh kita itu kurang oke kalau misalnya kita tercukupi proteinnya kita bakalan lebih gampang kenyangnya itu alasan nomor dua kalau misalnya kita lebih gampang kenyang dan lebih lama kenyangnya dibandingkan dengan kita makan misalnya karboidrat lebih banyak ya misalnya nasinya lebih banyak daripada dagingnya misalnya rotinya lebih banyak daripada dagingnya mie-nya ya karboidrat-karboidrat lain itu lebih banyak daripada hewan mie-nya kita bakalan lebih mudah lapar karena proteinnya tuh tidak tercukupi di tubuh kita tapi kalau misalnya kita makan protein nanti hormon kenyang kita itu bakalan apa bakalan ketrigger hormon leptin kita bakalan ketrigger tapi kalau misalnya kita makan karbo ya kita gak kenyang-kenyang kita bakalan lapar lagi terus karena sekali lagi nutrisi kita yaitu dari protein itu tidak terpenuhi pengen makan nih pengen makan dia tapi pas kita makan yang kita kasih apa sebelak Bandung ya atau sebelak mana ya kan jangan kita kasih itu yang kita harus kasih adalah hewan nih supaya nanti dia apa ke kadar lemak yang sehat nah ketika kita kenyang lama ya kenyangnya lama karena kita makannya bernutrisi tinggi walaupun dompet kita boncos ya gak apa-apa kita masih belajar menghemat ya kan otomatis nanti kita mengurangi kebiasaan kita buat nyemil otomatis kita bisa menjaga kalori yang masuk ke tubuh kita otomatis ujung-ujungnya apa kalori defisit nah ini alasan ketiga ya alasan yang sering banget orang-orang itu miss orang-orang itu ibaratnya terlupakan terutama pada orang-orang yang mempromosikan kita harus kalori defisit kita harus menghitung menimbang makanan kita berapa kalori mereka biasanya itu meninggalkan hal ini yaitu apa faktor hormonal jadi kalau misalnya kita tinggi protein hewani dan lemak hewaninya otomatis kita apa insulin kita itu bakalan stabil normal kalau misalnya insulin kita tinggi karena kita makan karbohidrat otomatis nanti gula darah kita naik pada saat gula darah kita naik nanti insulin kita bakalan keluar tuh dari pankreas untuk ngebantuin masukin gula darah yang lagi tinggi itu di tubuh kita ke dalam sel-sel di seluruh tubuh kita ya mau di otot mau di organ segala macem nah kita masukin tuh insulin nah pada saat dimasukin pada saat gula darahnya udah dimasukin semua nanti bakalan turun gula darah kita nah disitu kita bakalan ngantuk lemes makanya kalau kita habis makan mie instan yang banyak kalau itu habis itu kita ngantuk tuh ya pengen tidur aja rasanya makan donat ya pengen tidur nah tapi kalau dengan diet kita tinggi hewani kalau misalnya kayak carnivore ini nanti insulin kita bakalan stabil sehingga apa? kita bakalan menggunakan lemak cadangan kita juga sebagai energi ya kalau insulinnya tinggi hormon insulin di tubuh kita lagi tinggi-tingginya itu kita di mode apa namanya? di mode storing atau di mode menyimpan ya menyimpan energi mau dia menyimpan protein mau menyimpan gula ya kan menyimpan glukosa tapi kalau misalnya kita mau membakar lemak menggunakan lemak sebagai energi ya kita buka nih kulkas di tubuh kita ini ya kita buka lemak kita mau pakai nih lemak insulin kita harus normal dulu baru kita bisa pakai lemak sebagai sumber energi itulah keuntungan kita menggunakan apa? diet-diet yang tinggi hewani dibandingkan dengan diet-diet umum yang penting kita hitung aja kalorinya kita bakalan apa? gampang lapar, tersiksa nah alasan keempat ketika kita udah gak pakai karbohidrat lagi sebagai sumber energi otomatis nanti tubuh kita bakalan terbiasa menggunakan lemak sebagai sumber energi bukan pakai gula lagi ya pakai gulanya itu sekali-sekali misalnya kita lagi stress misalnya kita lagi apa? ya dikejar badak ya kan? enggak lah misalnya lu tinggal di hutan misalnya kan? ya kita harus lari ya kan? kalau lari itu pakai gula tuh ya lari, 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 lari nah itu pakai gula ya terus apa lagi? makanya banyak pelari maraton itu kayak gini-gini itu kurus-kurus semua karena pakai gula semua ya jadi gak ada ototnya yang kedua biasanya kita kalau latihan beban itu kita bakalan pakai gula juga kalau misalnya diet ini kita bisa pakai gula di tubuh kita jadi kita bisa membuat gula sendiri jadi dengan proses yang namanya gluconeogenesis jadi gak masalah ketika kita berada dalam keadaan ketosis ini menggunakan lemak sebagai sumber energi ini kita bakalan lebih cepat lagi bakal lemaknya oke karena langsung menggunakan lemak di tubuh kita sebagai energi oke itu keuntungan alasan keempat kita melakukan diet karnifora atau diet rendah karbohidrat oke yang tinggi proteinnya dan juga lemak hewaninya cukup untuk kebutuhan regulasi hormon kita kalau cowok biar testosteronnya tinggi kalau cowok biar mensnya jadi teratur nah ini nih nih ini paling penting ini termasuk gua juga nih gua alasan nomor lima ya gua harus kasih tau teman-teman karena apa karena kalau misalnya kita proteinnya itu tinggi tubuh kita akan apa gak pakai protein sebagai energi ya kalau kita proteinnya banyak ya kan nah jadi pada saat kita nurunin kadar lemak ya yang turun itu bukan berat otot karena dipastikan kita memenuhi setiap hari kebutuhan otot kita untuk terjaga atau bahkan tumbuh jadi ibarat kita bank ya kita punya ATM kita gak pernah minus nih minus protein ya kita terus ada ada protein terus ada duit terus jadi sewaktu-waktu kita mau butuh buat apa buat bentuk otot buat bentuk apa segala macem ya bentuk rambut yang bagus apa segala macem kita ada selalu tuh ya duit atau protein itu makanya kita harus selalu mengenyangkan tubuh kita dengan protein supaya pada saat tubuh kita butuh bikin otot ya kan proteinnya ada bikin rambut yang bagus proteinnya ada kulit yang bagus proteinnya ada gitu jangan sampai kita setiap harinya itu kita kekurangan protein jadinya pada saat kita misalnya contoh kita kekurangan protein kita cheating ya kita makan martabak manis mulu nasi goreng mulu ya kan pas tubuh kita butuh protein untuk bikin rambut bikin kulit bikin otot gak ada yaudah jadi rusak otot kita gak kebentuk oke jadi alasan yang kelima adalah ini itu kita bisa memelihara otot kita bahkan otot kita tuh bisa tumbuh oke kalau misalnya kita mengkonsumsi proteinnya tuh setiap hari tuh cukup dan banyak sehingga pada saat kita turun berat badan itu dipastikan bukan otot yang turun oke melainkan lemak nah alasan terakhir ini akhirnya kita bisa apa kita bisa berada di dalam keadaan defisit kalori atau kalori defisit kalau teman-teman yang belum paham kalori defisit itu apa jadi setiap harinya tubuh kita ini bukan menyimpan energi atau menyimpan lemak ya jadi kalau energinya kita simpan kebanyakan tuh kita makannya kita bakalan jadi apa jadi numpukin lemak ya jadi kentung ya tapi kalau misalnya kita kalori defisit kita ibaratnya energinya tuh lebih banyak dikeluarkan karena tadi ya makanannya tuh tinggi protein sehingga kita tidak berlebihan energi yang masuk terus kedua kita pakai pola latihan ya program latihan yang bagus ya menerapkan latihan beban dan juga menerapkan kardio oke supaya kita bisa energinya dikeluarkan lebih banyak lagi terus juga tidurin juga harus cukup 7-8 jam otomatis kita bakalan apa defisit setiap hari otomatis kita bisa bakalan pakai lemak di tubuh kita setiap hari otomatis kita kadar lemaknya dari 30% ini ke 15% kayak gini jadi itu tujuannya carnivore diet atau diet tinggi protein hewani dan rendah karbohidrat ini supaya kita defisit kalorinya ya itu gak usah ngitung kalori capek-capek pakai kalkulator segala macam capek-capek gak perlu kecuali kita atlet bodybuilder kita kan gak butuh ya yang pakai roid kayak gini misalnya pakai atlet bodybuilding gak butuh kita butuhnya badan yang bagus yang seksi ya yang ada bentukannya lah ya yang menarik udah itu doang nah kalau misalnya teman-teman ya pengen di coaching langsung dari gua gua bikinin menu makanannya apa aja bahan-bahan makanan itu beli dimana termasuk juga cara masaknya oke dan juga program latihan harian sesuai dengan keadaan teman-teman ya sesuai dengan fitness levelnya teman-teman dan juga program kardio buat teman-teman oke biar kita bisa kayak teman-teman kita ini ya bahkan klien gua yang ini selama 5 minggu dia bisa turun sebanyak 11 kg dan awalnya gak punya abs absnya udah mulai keliatan karena kadar lemaknya udah mulai turun tapi ototnya membesar lingkar dadanya tuh malah membesar dibandingin sama lingkar perut oke jadi segitu aja video dari gua semoga video ini bisa membantu teman-teman yang lagi ngejar progres itu oke jadi itulah pentingnya kita mengkonsumsi protein-protein hewani oke termasuk juga lemaknya dan juga jangan lupa kita mengkonsumsi garamnya ya ingat juga kita harus mengolahnya juga dengan baik jangan sampai kalorinya berlebihan oke kalau misalnya teman-teman penasaran gimana cara mengolah daging nanti gue bahas di video selanjutnya oke jadi segitu aja video dari gua semoga video ini membantu buat teman-teman lagi progres penurunan kadar lemak oke segitu aja dari gua semoga bantu sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax